Intro Kalau tidak salah diperpanjang sampai 30 Juli Untuk pengusulan kembali formasi dari daerah Assalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera bagi semuanya Welcome back to my channel TPMD Selamat datang kembali pada channel TPMD Hai sobat-sobat TPMD Dimana pun berada informasi terbaru terkait Rekrutmen ASN P3K Guru tahun 2022 Nah ini ada informasi sobat-sobat TPMD Terkait dengan perkembangan terkini Rekrutmen ASN P3K Guru tahun 2022 ini Nah ini ada sobat TPMD yang bertanya Bagaimana dengan perkembangan jatim Dimana provinsi jatim Nah ini banyak sekali juga pertanyaan Dari sobat-sobat TPMD ya Untuk provinsi jatim perkembangan terkininya Nah informasi perkembangan terkini Di sini kenapa yaitu daerah-daerah Jawa ini banyak sekali Tentang P3K Ataupun pendistribusian guru ya Karena kita lihat dari statistik Di Indonesia sendiri Di daerah pulau-pulau Jawa ini Memang yang tersebar terbesar ya Tersebar terbesar Untuk guru-guru Di daerah-daerah Jawa ya Karena banyak PNS ini Di daerah perkotaan Untuk guru-gurunya Dan penyebarannya memang Di daerah-daerah perkotaan Ini sangat pesat sekali ya Nah informasi untuk terbaru Jawa Timur ya Jatim di sini Sobat TPMD yang bertanya Nah ini hasil ya Ini hasil yaitu audensi Honorer bersama dengan Daerah Jatim ya Nah apa hasilnya di sini Jadi di sini Mohon izin menambahkan Resume audensi dengan Bapak Wagub ya Bapak Wakil Gubernur Kemudian Bapak Kadisdik Jatim Ibu Suhartati GTK Kadisdik Kemudian Bapak Yudi Bapak Mada Dan rekan-rekan lainnya Dari BKD Yang bertempat di rumah Dinas Wagub Wakil Gubernur Di Marjo Indah Blok C Itu pada tanggal 20 Juli 2022 kemarin Yang berlangsung yaitu dari Pukul 18.30 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat Nah apa hasil audensi tersebut Perkembangan terkini hasil audensinya Yaitu jumlah guru lulus passing grade Di Provinsi Jatim ini Sebesar yaitu 8.505 Dengan rincian yaitu THK2 Guru Honorer Negeri ini Sebanyak 3.528 ya Kemudian guru swasta ini Sebanyak 4.977 Nah Hasil yang kedua Poin yang kedua Dari jumlah maksimal 4.500 kuota Formasi P3K Provinsi Jatim Tahun 2022 Yang kemudian ini dibagi Kedalam formasi Jabatan Fungsional Guru Nakas Dan tenaga teknis Dari 4.500 ini sudah dibagi Untuk guru yaitu Nakas dan teknis Ini khusus untuk formasi guru Ini mendapat kuota sebesar 2.450 Ini hasil updating yaitu tanggal 20 Juli 2022 Nah poin yang ketiga Dari poin 1 dan 2 tadi Dapat disimpulkan bahwa Formasi Jabatan Fungsional Guru Yaitu Provinsi Jawa Timur tahun 2022 Hanya dapat mencakup K2 dan guru honorer negeri Karena sebagai prioritas 1 Ini menempati urutan teratas Bahkan yaitu 1078 guru honorer negeri Lulus passing grade Ini tidak kebagian formasi Di tahun 2022 ini Nah poin yang keempat Terkait dengan usulan DPK Ini Provinsi sudah mengajukan Dari bulan September 2021 Namun ditolak karena Mengacu pada undang-undang ASN Adalah pegawai pemerintah Yang bertugas di instansi negeri Nah lanjutnya disini Poin yang kelima Yaitu guru yang lulus passing grade Dan belum mendapatkan formasi Di tahun anggaran 2022 Maka akan masuk call Ataupun masuk keranjang Tanpa adanya jaminan dari Pemda Bahwa di tahun berikutnya Akan ada pengangkatan Kembali kepada kebijakan Oleh pemerintah pusat Yang keenam Guru yang sudah dipecat oleh sekolah Atau yayasan Insya Allah akan dibantu Pak Wagub dan Pak Kadis Untuk memfollow up Kepala sekolah yayasan Yang bersangkutan Agar tindak lanjuti Yaitu diberikan pengarahan Sehingga dapat berdampak Menghilangkan setiap Slotip sekolah Yayasan lain Dari menerima guru lulus PG Yang tidak mendapatkan kepastian Nah poin yang ketujuh Berkaitan dengan keperluan Poin enam Ya ini untuk yang sekolah swasta Maka dimohon kerjasama Seluruh anggota forum GLPG swasta Sejawa Timur Untuk mengisi list nama Dari asal sekolah Dan demikian tambahan Yang disampaikan Kami mengambil sikap Transparan Agar Bapak Ibu dapat Memiliki rencana ke depan Seperti apa Semoga kita semua Mendapatkan jalan yang terbaik Nah pada Pada prinsipnya Provinsi Jatim Ini Jatim ya Ini yang masuk ke ranjang Ini sekolah negeri Sekitar 10.078 Ini sekolah negerinya Dan sekolah swastanya 4.977 Jadi 6.055 guru Yang masuk ke ranjang Ya Nah ini Jadi yang di keranjang itu Guru Guru yang dapat Guru yang dapat Formasi Jadi tambahkan guru yang dapat Formasi Dari yang masuk ke ranjang Dan guru yang dapat Formasi Maka jumlahnya 8.505 Jadi jumlah guru honorer Yang lulus PG Berarti Untuk lulusan PPG Dan dari swasta Ini tidak mendapatkan Formasi Nah itulah info terbarunya ya Ini per 20 Juli Tahun 2022 Nah kalau dalam pendataan sendiri Ya Untuk daerah Jawa Timur Ya Untuk guru lulus PG Ini ada 8.204 Ya Jadi rinciannya Ini terdiri dari guru Pai Ini ada 6.092 PKWU Ini ada 904 Ya Dan geografi Ini ada 205 Kemudian PJOK Ini ada 617 Serta guru fisika Ada 124 Kemudian guru ekonomi Ada 114 Dan guru inggris Ini ada 889 Biologi Ini ada 154 Sosiologi Ada 108 Sejarah Ini ada 355 Ya kemudian sejarah Ada Tadi sejarah Udah Ini matematika Ada 1045 Kemudian Sini budaya Ini ada 335 Bimbingan konseling Ada 71 Bahasa Indonesia Ada 643 Ini Prodi Ketenaga listrikan SMK Ya 18 Kemudian Pengelasan Ada 24 Serta Pemesinan Ini ada 51 Laboratorium Penguji laboratorium Ini ada 17 OTKP Ini ada 56 Dan akutansi Ada 184 Jadi jumlah Di SMA Atau SMK Di Jawa Timur Ini ada 975 Sekolah Nah itulah rinciannya Dari pendataan tersebut Nah kemudian Infonya Info lanjutan Dari Pak Wagub Wakil Gubernur Pada tanggal 20 Juli 2022 ini Ya untuk Daerah Jawa Timur Yang pertama Ada poin yang pertama Ini kuota Formasi Provinsi Jawa Timur Masih jauh Kecil dari Lulus PG Kemudian Yang kedua Kendala Tidak ada Penambahan Formasi Karena Anggaran Belanja Tidak boleh Melebihi 30% Yang ketiga Urutan penempatan Berdasarkan Yaitu Permenpan EB 28 Tahun 2022 Ini Dari Yayasan Dan lembaga Sosial lainnya Diharapkan Membuat Daftar List Nama Sekolah Untuk Diserahkan Ke Provinsi Jawa Timur Yang kelima Jika dibuka Kota Formasi Tahun 2023 Masih Mengambil Dari Guru Honorer Yang lulus Pas Inggrit Di tahun 2021 Yang keempat Bagi Sekolah Bagi Yang sudah Dipecat Dari Yayasan Atau Lembaga Swasta Lainnya Diharapkan Membuat Daftar List Nama Sekolah Untuk Diserahkan Pada Provinsi Jawa Timur Langsung Ke Poin 6 Aturan Perukutan P3K Berubah Dari Setiap Tahunnya Yang Ketujuh Doa Dan Etiar Harus Banyak Dilakukan Oleh Guru Swasta Ini Dari Audensi Yang Dihadiri Oleh Wakil Gubernur Jatim KD KD Sedik Jatim Kemudian Dari Bagian GTK Sedik Jatim Dan BKD BKD Jatim Nah Itulah Informasinya Untuk Jawa Timur Hasil Audensi Bersama Wagup Serta Bersama Sedik Dan BKD Itu Hasil Dari Pemetaan Untuk Penempatan Guru-guru Honorer Yang Sudah Lulus Pas Ingrid Nah Informasi Datang Dari Surabaya Surabaya Ini ada informasi Alhamdulillah Surabaya Katanya Disini aman Pemdanya Tidak Membeda-bedakan Honorer Negeri Dan Honorer Swasta Kemudian Pemdanya Mengupayakan Semua Guru Honorer Yang Lulus PG Ini Bisa Masuk Dan Pelucatatan Disini Dipastikan Tidak Ada Yang Akan Keluar Daerah Jadi Alhamdulillah Semoga Secepatnya Ini Direalisasikan Nah Ini Untuk Di Surabaya Jika Ada Bapak Ibu Yang Dari Surabaya Alhamdulillah Disini Pemdanya Mengupayakan Semua Guru Honorer Lulus PG Agar Dapat Diangkat Tahun Ini Dan Tidak Keluar Daerah Nah Informasi Lain Disini Hasil Audensi Di Situbondo Hasil Audensi Di Situbondo Disini Ada Langsung Dari Perwakilan Forum Guru Honorernya Nah Sebelum Itu Disini Provinsi Jawa Timur Masih Kabupaten Situbondo Ini Memiliki 665 Guru Lulus PG Namun Kemarin Formasinya Sisa Yaitu 345 Nah Ini Ada Kabar Terbarunya Dari Kabupaten Situbondo Mudah-mudahan Ini Mencerahkan Bapak Ibu Yaitu Yang Dari Kabupaten Situbondo Jawa Timur Kita Suon Ke Ibunya Haja Wabup Tentang Apa Yang Ada Karena Kemarin Kita Sudah Di DBRD Sekarang Kemangku Kebijakan Yang Lainnya Meminta Dukungan Kepada Beliau Karena Basic Beliau Memang Di Pendidikan Kayaknya Lebih Tahu Tentang Pendidikan Yang Ada Di Kabupaten Situbondo Hasil Pertemuan Hanya Kami Menyampaikan Apa Yang Ada Tentang Yang Lolos PG Data Yang Lolos PG Terus Formasi Yang Yang Ada Atau Formasi Yang Diajukan Oleh Pemerintah Dalam hal Ini Dinas Pendidikan Formasinya Seperti Apa Yang Diajukan Kita Sampaikan Kesana Bahkan Bahkan Yang Kemarin Disampaikan Oleh Dinas Pendidikan Kan Ada Sekitar Kekurangan Guru ASN Kan Seribu Lebih Seribu Lebih Kok Hanya Mengusulkan 250 Kan Begitu Intinya Jadi Seperti Apa Emisnya Karena Masih Ada Waktu Kalau Tidak Salah Diperpanjang Sampai 30 Juli Pengusulan Kembali Formasi Dari Daerah Yang Dari 250 Yang Dari 250 Itu Minimal Kami Terakomodir Teman-teman Ini Diakomodir Yang Lulus Pas Tidak Bagaimana Jawabannya Dari Bu Nanti Kita Akan Menghadap Kepapak Bupati Dan Menyampaikan Seperti Apa Beliau Meminta Data Juga Meminta Klarifikasi Kep Kami Tentang Sumber Dana Bahwa Kami Cuma Menyampaikan Kepada Beliau Dasar Hukum Yang Ada Yaitu Permen Q Peraturan Menteri Keuangan Tentang Gaji P3K Itu Dari Dau Bukan Ditanggung Daerah Kan Begitu Jadi Bu Masih Mau Konfirmasi Dengan Pak Bu Ati Dan Rapat Bersama Dinas Dan Dinas Terkait Sudah Ada Titik Terang Mas Dari Hasil Tanggapan Dari Ibu Bukati Itu Memang Apa Intinya Guru Ini Memang Dibutuhkan Jika Kekurangan Guru ASN Terus Lagi Ada Pencanangan Penghapusan Honorer Di 2023 Ini Kan Vital Menurut Saya Karena Seperti Apa Pendidikan Di Bondo Karena Memang Kurang Salah Satu Kurang Guru Agama Kota Santri Kekurangan Guru Agama Kan Agak Aneh Kalau Ini Diundang Apa Kita Lewat Teman Istilahnya Bukan Diundang Tapi Kita Memohon Ke Beliau Untuk Bertemu Suon Ke Beliau Menyampaikan Apa Keluhan Kami Nah Informasi Selanjutnya Disini Datang Dari Bondowoso Disini Langsung Dari Akun Resmi Dari Badan Pegawaian Dan Pengembangan SDM Pemerintahan Kabupaten Bondowoso Nah Bondowoso Sendiri Telah Menyediakan 758 Formasi P3K Guru Untuk Tahun 2022 Nah Dilansir Dari Akun Resmi BKPSDM Bondowoso Bondowoso Menyediakan 758 Formasi P3K Guru Tahun 2022 Yaitu Guna Menuntaskan Tenaga Honorer Di bidang Pendidikan Jadi Pemerintahan Kabupaten Bondowoso Mengambil Penuh Yaitu Sisa Formasi Tahun 2021 Sebanyak 758 Formasi Nah Lebih Lanjutnya Di Kabupaten Bondowoso Sendiri Memiliki Guru Honorer Lulus PG Yaitu 197 Kemarin Sisa Formasinya Ini 758 Nah Jadi Dari BKHTM Bondowoso Ini Bupati Menegaskan Bahwa Angin Segar Ini Harus Diringi Dengan Peningkatan Kualitas Pendidikan Di Kabupaten Bondowoso Nah Kepada BKPSDM Ini Mengapresiasi Keputusan Bupati Bondowoso Dalam Upaya Meningkatkan Tenaga Honorer Menjadi ASN Melalui Seleksi P3K Tahun 2022 Nah Dengan Mengambil Seluruh Sisa Formasi Dari Seleksi Tahun 2021 Sebesar 758 Formasi Yaitu Terdiri Dari Guru Honorer Yang Sudah Lulus Passing Grip Tahun 2021 Kemudian Tenaga Honorer K2 Serta Tenaga Honorer Yang Terdaftar Di Dapodik Bekerja Minimal 3 Tahun Berarti Disini Dia Mengambil Guru Honorer Yang Sudah Lulus PG Serta Tahap Yang Kedua P2 Dan P3 Nah Untuk Pelaksanaan Seleksi P3K Tahun 2022 Sendiri Masih Menunggu Petunjuk Teknis Dari BKN Dan Kementerian Pan Tahun 2021 Dan Akan Rencananya Disini Sampai Ke Tahap 3 Nah Jadi Setelah Penempatan Nanti Dan Ini Ada Seleksi Yaitu Kesesuaian Verifikasi Dan Kualifikasi Nah Sesuai Kesesuaian Verifikasi Yaitu THK 2 Dan Guru Honorer Negeri Yang Terdaftar Kedua Pudik Lebih Dari 3 Tahun Nah Alhamdulillah Disini Kabupaten Buntowoso Ini Sudah Menampung Yaitu Sampai P1 P2 Dan P3 Untuk Diangkat Menjadi P3K Tahun 2022 Ini Nah Informasi Selanjutnya Untuk Yang Tadi Disini Untuk Yang Tahap Yaitu Tahap Kedua Kemarin Sudah Kami Jelaskan Juga Itu Terdaftar Dapodik Mulai Dari 2013 Sampai 2021 Dan Perhitungan 3 Tahunnya Ini Secara Komulatif Nah Informasi Selanjutnya Disini Yaitu Dari Kabupaten Sumedang 2022 Nah Yang Kita Ketahui Disini Adalah Guru Lulus PG 686 Dan Sumedang Kemarin Yaitu 363 Dan Alhamdulillah Ini Sudah Ditambah Yaitu 1122 Formasi Nah Di Kabupaten Sumedang Disini Yaitu Pemkap Sumedang Telah Mengajukan Yaitu Untuk P3K Sebanyak 1122 Formasi Pada 2022 Dengan Jumlah Tersebut Disesuaikan Dengan Jumlah Angka Pensiun Nah Berarti Yang Pensiun Ini Juga Langsung Di Ambilkan Untuk Mengisi Yang Akan Pensiun Nah Disini Jadi Bapak Herman Menyebutkan Formasi Itu Disampaikan Kepada Menpan RB Sudah Jauh-jauh Hari Yaitu Bulan Mei Sampai Juni 2022 Jadi Menurut Herman Usulan Formasi Itu Sebagaimana Hasil Analisis Jabatan Dan Hasil Analisis Beban Beban Kerja Jawab ABK Nah Namun Secara Umum Skenario Zero Guad Ataupun Tidak Ada Pertumbuhan Atau Sesuai Dengan Angka Pensiun Kurang Lebih Sampai Akhir Tahun 2022 Ini Yang Pensiun Ada Sekitar Seribuan Terangnya Ya Nah Dari Formasi Tersebut Diajukan Rinciannya Yaitu 700 Untuk Tenaga Guru Berarti Disini Ya Ini 686 Berarti Disini Untuk Tenaga Guru Dirincikan 700 Untuk Tenaga Guru Dan Untuk Kesehatan 169 Ya Serta Tenaga Teknis Ini 29 Dan 26 Untuk Kecamatan Nah Berarti Disini Kalau 700 Berarti Hanya Bisa Mengakomodir Guru Honorer Yang Sudah Lulus Pas Singgit Jadi Paling Banyak Formasinya Itu Pendidikan Katanya Kemudian Kesehatan Dan Sisanya Itu Tenaga Teknis Lainnya Jadi Herman Menegaskan Bahwa Formasi Tersebut Sebagaimana Aturan Dari Menpan RB Dan 353 353 Orang Dari Daerah Jambi Sendiri Disini Sebenarnya Tidak Memiliki Peserta Guru Lulus PG Karena Kemarin Tidak Membuka Formasi Di Tahun 2021 Baru 2022 Ini Daerah Jambi Mora Jambi Ini Membuka Formasi Untuk Tahun 2022 Dan Saat Ini Tengah Melakukan Finalisasi Kemarin Sudah Melakukan Inventarisasi Terhadap Jumlah Ketiga Kata Dan Sekarang Dalam Proses Finalisasi Lalu Nanti Terutama Sekali Untuk Penegak Pendidik Untuk Diretaskan Dan Nanti Itu Bukan Untuk Penegak Pengayu Lagi Tidak Peneman Lagi Tidak 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 Peneman Itu Kalau Yang Kita Inventarisasi Kemarin Itu Kan Keselarasan Pendidikan Jadi Murni Memang Sarat-sarat Utama Yang Harus Dipenuhi Nah Itulah Informasi Dan Ini Informasi Lanjutan Yaitu Dari Wagup Era Ungkap Fakta Gaji Guru P3K Yang Ditanggung Pusat Ini Bikin Honorer Melongo Apa Yang Bikin Melongo Disini Dari Wagup Era Mengatakan Dia Membeberkan Gaji P3K Ini Yang Ditransfer Ke pusat Ke daerah Lewat DAU Ini Sifatnya Gelondongan Jadi Tidak Dibeberkan Secara Spesifik Namun Nominalnya Itu 1,9 Juta Untuk Tambahan Gaji P3K Guru Yang Disiapkan Pusat Ada Dalam Peraturan Dari Menteri Keuangan PMK Jadi Sebenarnya Kata Wagup Era Selama Ini Pemkap Memberi Gaji Honorer Ini Sebanyak 1 Juta Jadi Jika Dana Itu Dialihkan Untuk Tambahan Gaji P3K Hanya Bisa Menutupi Gapok Atau Gaji Pokok Saja Itu Pun Harus Ditambah Lagi Karena Gaji Pokok P3K Golongan 9 Hampir Yaitu 3 Jutaan Jadi P3K Selain Menerima Gaji Pokok Juga Menerima Yang Pendapatan Asli Daerahnya Atau PAD Ini 17 Miliar Menjadikan Nias Barat Ini Sangat Tergantung Sekali Oleh Dana Dari Pusat Nah Wagup Era Ini Mengungkapkan Pihaknya Sudah Menyerahkan SK Sebesar 504 Orang Hasil Dari Tahun 2021 Kemarin Yaitu Di Akhir Juni Nah Pemkap Ini Harus Mengeluarkan Dana Tambahan Lebih Besar Lagi Membayar Gaji Dan Tunjangan Itu Sebenarnya Dari Pada Merkut P3K Kata Wagup Ini Dia Lebih Tertarik Dengan PNS Nah Jadi Kabupaten Nias Barat Ini Termasuk Daerah Daerah Pretigat Yaitu Daerah 3T Sebaiknya Diberikan Kehususan Dan Tolong Honorer Yang Ada Ini Diangkat PNS Bukan P3K Ini Wagup Dari Era Ya Dari Wagup Yaitu Daerah Nias Barat Nah Itulah Sedikit Informasinya Mudah-mudahan Bermanfaat Terus Pantau Bapak Ibu Yaitu Pada Akun SSCISN Nanti Disini Akan Ada Petunjuk Teknis Untuk Rakutman ASN P3K Guru Tahun 2022 Bagi Yang Sudah Memiliki Akun Tidak Perlu Membuat Akun Kemudian Untuk Yang Lulus PG Ini Tinggal Konfirmasi Dan Kemudian Yang Sudah Memiliki Akun Ini Tinggal Pembaharuan Data Selanjutnya Nah Kemudian Yang Belum Mengikuti Yaitu Yang tahun 2021 Kemarin Ini Wajib Membuat Akun Dan Nanti Akan Untuk Yang Pelamar Umum Nanti Setelah Membuat Akun Nanti Akan Yaitu Memilih Formasi Selanjutnya Nah Itulah Sedikit Informasi Mudah-mudahan Penempaan Terus Pantau Juga Yaitu Pada Akun Guru PPK Kemendik Budristek Disini Juga Akan Ada Informasi Lanjutan Terkait P3K Guru Tahun 2022 Serta Juknis Dan Jadwal Nanti Tertera Pada Guru PPK Kemendik Bud Go ID Nah Sekian Terima kasih Walaikumser Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Dan Salam Sehat Selalu Bagi Sobat TPM Nes